Intro Pengacara Barada Richard Eliezer atau Barada E mengajukan permohonan untuk mencari justice kolaborator atau saksi pelaku Pengajuan ini nantinya bekerjasama dengan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK Setelah LPSK menerima permohonan untuk menjadi justice kolaborator pihak Barada E akan menjelaskan fakta-fakta baru termasuk peran Barada E dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut Tim pengacara Barada E juga telah mendatangi Baris Game Polri Senin malam kemarin Banyak hal dikoordinasikan dengan penyidik Polri termasuk pengkajian justice kolaborator Pertemuan Senin malam kemarin juga untuk menambah berita cara pemeriksaan yang sudah disampaikan Barada E Barada E diketahui mengubah kesaksian dari awalnya menyatakan terjadi baku tembak menjadi mendapat perintah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan Sejauh ini, penyidik telah merilis penetapan dua tersangka yaitu Barada Richard Eliezer atau Barada E dengan sangkaan Pasal 338 KUHP Jungto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Kemudian tersangka kedua, Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR disangkakan dengan Pasal 340 KUHP atau Pembunuhan Berencana Jungto Pasal 338 KUHP Jungto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Tim Suspolri melalui kabar eskrim Komjen Agus Andrianto menyebut akan adanya tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang akan diumumkan selasa hari ini Terima kasih telah menonton!